Halo apa kabar semua, jumpa lagi dengan Julio disini Kali ini saya akan menunjukkan langkah awal bagaimana cara menggunakan Cupro Hero 4 Session Oke ini adalah Cupro Session yang baru dibuka, kita lepas dulu ini Kita lihat disini ada tulisan remove, jadi kita lepas dulu yang ini Nah kalau sudah dilepas ini bisa didongakin atau dinundukin, diatur sesuai keinginan Kalau mau melepas framenya, caranya seperti ini Ya dibuka ini, terus dorong ke depan Ya seperti inilah penampakannya kalau sudah dilepas framenya Seperti dadu Bentuknya kecil ya Compact sekali Hal pertama yang harus dilakukan adalah menge-charge baterai atau mengisi baterai ya Karena kalau baru dibeli ini belum ada dayanya, jadi harus diisi dulu Nah kalau sudah mengisi, lampu akan menyala merah Ada dua lampu di pocok-pocok ini Nanti kalau sudah penuh, lampunya akan mati Mati sendiri ya Oke langkah selanjutnya adalah memasang kartu memory Kartunya ini pakainya micro SD Ya masukin disini Tekan sampai berbunyi klik Lalu tutup Oke kita ke langkah selanjutnya Download dulu aplikasi GoPro di smartboard kamu lewat App Store atau Play Store Saya kasih contoh di iPhone ini Cari GoPro App Nah ini Kalau sudah Kemudian di download Karena saya sudah download, saya tinggal dibuka aja Ya kalau sudah dibuka Tap connect your camera Lalu tap add camera Pilih jenis kameranya Karena disini pakainya hero session Pilih hero for session Pilih yes Nah disitu ada petunjuknya Ikuti petunjuk di layar smartphone Tekan tombol ini Dua kali Sampai muncul App Muncul tulisan app Kemudian tekan tombol lingkaran Lalu koneksikan dengan bluetooth Hidupkan bluetooth di smartphone Kalau sudah Balik lagi Ke GoPro App Tap continue Masukkan nomor pin Yang ada di kamera GoPro Kemudian masukkan nama dan password Nah misalnya Saya kasih nama seperti ini Dan passwordnya seperti ini Setelah selesai Kita buka pengaturan wifi Nah ini sudah muncul Tadi yang kita kasih nama tadi Muncul di daftar wifi nya Kita konekkan Masukkan password yang tadi kita bikin Nah kalau sudah terkonek Kita kembali ke GoPro App Nah tampilannya jadi seperti ini Kita pilih Control Nah ini pilih oke Atau oke aja ini Nah sekarang kita sudah Menghubungkan Kamera ke smartphone Jadi kita bisa mengontrol kamera Dari HP Kita lihat ya Kemudian 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 untuk pengaturannya ada banyak pengaturan bisa diatur di sini lewat HP misal ini white untuk view-nya bisa dibikin white jadinya seperti lensa fisheye terus ini adalah frame rate-nya frame per second bisa dibikin bisa diatur di sini juga kalau ini kita ke medium view-nya medium jadi nggak terlalu fisheye untuk pengaturan selanjutnya ini adalah cedah waktu untuk pengambilan foto foto yang secara berurutan bisa diatur sesuai keinginan pengaturan selanjutnya ini blink kalau merekam lampunya nyala kalau dimatiin bisa lewat pengaturan itu ya selanjutnya pengaturan untuk suara suara pip bisa dimatikan atau dipelankan dan banyak lagi pengaturan-pengaturan lainnya bisa diatur di sini ini kalau misal kita mau mengganti nama bisa lewat ini oke demikianlah langkah-langkah tahap awal dalam menggunakan kamera GoPro Hero4 Session semoga dapat membantu kalian kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar akan saya jawab sebiasa terima kasih telah menonton video saya kalau dirasa video ini berguna silahkan subscribe sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati